Masyarakat Indonesia rata-rata mengutuhkan sebanyak 144 liter air per hari dan 60 liter diantaranya digunakan untuk mandi. Namun kenyataannya air bersih yang tersedia lebih rendah dibandingkan air yang digunakan. Sebuah studi dari Kementerian Pekerjaan Umum mengungkap fakta bahwa dalam satu tahun surplus air hanya terjadi selama lima bulan di musim hujan. Sisanya, divisit secara signifikan di sepanjang musim kemarau. Dan apabila ini terus dibiarkan, ke depan air kita tidak akan lagi memenuhi kebutuhan kita, masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, cara terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalisir penggunaan air untuk mandi. Terutama di daerah yang mengalami krisis air bersih. Dengan begitu, air bersih yang tersedia dapat dialokasikan untuk keperluan yang jauh lebih penting. Ini kami menawarkan sebuah solusi berupa tisu yang dapat digunakan sebagai alternatif cara mandi praktis tanpa sabun dan tanpa air. Solusi ini merupakan jawaban bagi keresahan orang-orang yang sering mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan untuk sederhana membersihkan diri. Seperti polisi hutan, surveyor, tentara, pekerja bangunan, dan wisatawan. Kita masuk ke analisis prospek usaha. Kami telah melakukan analisis produk secara komprehensif mengenai kondisi internal dan eksternal kami. Untuk kondisi internal, strength. Kekuatan produk kami. Pertama, inovasi. Sebuah inovasi di mana kami bisa membuat tisu basah untuk mandi tanpa perlu air dan tanpa perlu sabun. Namun masih tetap bersih tentunya. Kedua, harga produknya. Murah. Begitu terjangkau karena bahan utamanya pun berupa daun kelor yang sangat mudah didapatkan. Ketiga, target kami. Konsumen kami jelas dan spesifik. Yakni masyarakat Indonesia yang sering dan harus berpergian. Terlebih ada sebagian orang yang masih diharuskan kerja di luar sana. Desain. Desain tisu ini benar-benar ringkas dan juga praktis. Pastinya sangat memudahkan untuk dibawa berpergian. Selanjutnya, weakness. Kami nyadari bahwa ini masih belum sempurna. Kami masih memiliki keterbatasan di pengetahuan mengenai bagaimana otomasi produk tisu. Tentu, ini penting untuk mengurangi biaya produksi kami. Dan untuk faktor eksternal. Pertama, opportunity. Kami melihat sebuah potensi besar di sini. Sebuah kesempatan. Mulai dari sulitnya ditemukan produk sejenis sebagai pesaing. Adanya penurunan jumlah air di Indonesia. Produk dengan bahan alami yang mudah didapatkan. Hingga produk yang bisa dijadikan senjata menghadapi pandemi ketika berada di polosok sana. Selain itu, kami juga memiliki strength. Kekuatan dari luar. Mulai dari produk kami yang berkualitas, aman, dan ergonomis. Langkah promosi yang efisien. Mengedapankan manfaat. Keunikan dan keunggulan produk. Serta pemasaran yang tepat sasaran. Kami pun memiliki brand image yang baik. Karena T. Subasa sudah cukup dikenal sebesar membantu masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke analisis pasar. Pertama, dari segi geografis. Indonesia terlebih Yogyakarta terbentang gunung, danau, bukit, pantai, dan laut yang selalu berhasil membuat wisatawan berdatangan. Sayangnya, Yogyakarta sedang mengalami krisis air bersih akibat konversi lahan terbuka menjadi pemukiman. Kedua, dari segi demografis. Segmen pasar dari produk ini adalah wisatawan, pekerja lapangan, surveyor, dan peneliti. Mekanisme publikasi dan promosi, kami mengoptimalkan berbagai sosial media seperti Instagram. Kami menjual produk ini di toko kelontong, kooperasi, serta bazar yang start regist dan sesuai. Produk ini juga akan tersedia di berbagai e-commerce, seperti Shopee dan Tokopedia. Produk ini dihargai seharga Rp35.000 setiap 35 piece. Yang artinya, hanya butuh Rp1.000 untuk sekali mandi. Untuk analisis ekonominya, produk ini dijual dengan harga Rp35.000 setiap unitnya, dan dengan kapasitas produksi yang mencapai 1.200 unit setiap 4 bulan. Di situ, kami mampu mencapai BEP di unit yang ke-1.391. Artinya, kami akan meraih profit sebesar Rp9.912.000 di bulan ke-6. Setelah persiapan produksinya, kami akan menguji dan meneliti sistem produksi mana yang memberikan keuntungan paling optimal. Pemilihan supplier untuk bahan baku yang menawarkan harga murah dengan kualitas bagus, dan yang terakhir adalah pengadaan bahan baku produksi dan peralatan penunjang produksi massal. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas produk yang akan diproduksi. Kegiatan produksi mencakup proses pembuatan larutan, perendaman tisu, hingga pengemasan. Bahan yang digunakan adalah tisu serat rayon, Akuades, alkohol sebagai antiseptik, ekstrak daun kelor sebagai zat utama antibakteri, antimikroba, dan antioksiden, karbomer sebagai zat yang berlambat menguapan alkohol, minyak atsiri dengan wangi green buah sebagai varian aroma, dan yang terakhir adalah natrium benzoat, yang digunakan untuk membuat produk jadi lebih awet. Untuk otomasi produksi, kami menibatkan produsen tisu untuk tisu basah, dengan kesepakatan dan negosiasi dengan perusahaan terkait, sehingga bisa menjadi simbiosis mutualisme bagi kedua belah pihak. Keharusan bagi kami untuk memastikan bahwa produk aman, sehingga bisa memaksimalkan manfaat dan meningkatkan trust dari customer. Untuk itu, perlu dilakukan uji keamanan produk di lab, dan juga lembaga resmi seperti BPOM dan IJEDAR BKRT. Untuk keberlanjutan usahanya, produk tisu tor ini akan dirintis di Yogyakarta dan dikembangkan ke Pulau Jawa, hingga di seluruh kebahagiaan Indonesia. Kami pun berencana akan berekspansi hingga kekancah merasional.